Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kudus, Bapak kami berdoa pada pagi hari ini engkau berkenan sekali lagi memuliakan anakmu, memuliakan namamu, rohmu yang kudus berkenan bekerja di hati setiap kami yang hadir mendengarkan firman kehidupan ini. Agar di dalam dan melaluinya kami boleh diubahkan, diperbarui, disegarkan kembali. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak bacaan dari pembacaan firman Tuhan. Saya memang mengambil dari Roma pasal 6, tapi kita hanya akan membaca ayat 1-14 lalu 22-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita yang telah mati bagi dosa? Bukankah kita telah mati bagi dosa bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakkan diri lagi kepada dosa. Sebab barang siapa telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuhmu yang fana supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 22 dan 23 Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengundusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita silahkan duduk saudara sekalian berbahagialah bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini yang membacanya tetapi juga mentahatinya serta mencamkannya dalam hidupnya. Kiranya Allah Rokudus sendiri berkenan mengukirkan firmannya yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Kalau saudara lihat di slide yang pertama siapa yang kalau saya tunjukin slide ini saudara tahu? I know what this is. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ya? Ini serian buku dulu saya baca waktu saya SMP, SMA serian buku yang namanya Choose Your Own Adventure. Jadi buat saudara yang enggak tahu bukunya ini seperti novel tapi berbeda dari saudara baca halaman satu sampai terakhir nanti tengah-tengah ada pilihan gitu ya. Misalnya ada dua pintu kiri kanan ada pilihan. Kalau kamu buka pintu yang merah pergi ke halaman sekian. Nanti kamu harus ganti begitu misalnya halaman 17 buka halaman 17 diceritain. Kamu membuka pintu merah dan ini yang terjadi. Terus pertualangan demikian berlanjut kadang-kadang bisa berakhir dengan kematian, kecelakaan, kesuksesan dan lain-lain seterusnya. Kalau misalnya kita salah kita bisa backtrack. Wah ternyata pintu yang merah salah. Buka pintu yang biru. Kadang-kadang pilihannya dua atau tiga dan lain-lain seterusnya. Nah ceritanya tentu bentuknya fantasi dan science fiction dan pada dasarnya menggambarkan bagaimana kita bisa memilih petualangan kita sendiri. Nah kita udah hidup di jaman di sebuah budaya, sebuah culture dimana choose your own adventure atau dalam hal ini choose your own identity itu sudah menjadi seperti mantra. Sadar atau tidak sadar kalau saya tunjukin slide berikutnya saya yakin sodara familiar dengan kalimat ini. It's time to see what I can do. Saya gak bakal jadi ini sodara. To test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go. Let it go. Tanpa sodara saya perlu jelasin pun sodara udah tau temanya gitu. It's about choosing your own adventure. Choosing your own identity. Seorang bernama David Brooks yang adalah seorang komentator politik yang suka menulis di New York Times. Dia mengatakan seperti ini. Ini ada di slide berikutnya. Oh sorry, sorry sebelum slide berikutnya. Jadi kita dipanggil sorry slide sebelumnya ya. Jadi kita hidup di jaman dimana mantra-nya adalah I must be free. Free to be me. Free to be real. Free to set my own cause and destiny. Kalau sodara baca berbagai macam publikasi yang muncul di media hari ini. Film, musik, drama, kartun, apapun untuknya. Ini temanya. Ini semacam agamanya lah bisa dibilang gitu ya. It's the religion of our culture. I must be free to express myself. Yang penting keren. Yang penting cool. Yang penting enak dilihat. Yang penting aku diterima. Kembali tadi David Brooks dia mengatakan itulah culture dimana kita hidup. We live in a culture of a big me. We are encouraged. Kita didorong bahkan. To raise our kids to think how great they are. Where we have to market ourselves to get through life. We are in social media where we broadcast. Highlight. Highlight reels of our own lives on Facebook atau Instastory atau TikTok misalnya. Tapi intinya sama. Kita hidup di culture dimana aku bebas untuk menyatakan mengungkapkan who I am. Nah saudara seorang penulis saya banyak belajar dari penulis ini yang bicara tentang Union of Christ di bukunya namanya Rankin Wilburn. Ini di slide berikutnya. Dia mengatakan asumsi ini ya cara berpikir ini choose your own identity. Asumsinya adalah bahwa setiap kita ini asumsinya ini bukan kebenaran ini what they assume memiliki pribadi yang sejati dan authentic our true and authentic self yang somehow itu hidden inside. Tersebutnya dalam diri kita dan bagaimana kita bisa flourish bisa berkembang atau bisa sukses ini tolok ukur kesuksesannya sekalian emang emang gak lagi diukur dengan berapa banyak uang berapa banyak property yang kau miliki gitu ya. Tetapi dengan menemukan serta menekspresikan pribadi sejati tersebut. Nah itu sebabnya berbagai macam aktivitas ya seperti mindfulness itu menjadi populer karena it's all about going deep into yourself menemukan siapa sih dirimu sesungguhnya. Which one is the true you? Bukan itu aja asumsi choose your own identity juga mengatakan bahwa kita harus bebas dari segala jenis otoritas atau ekspektasi eksternal nah ini bisa dalam bentuk keluarga dalam bentuk agama dalam bentuk institusi apapun biasanya semakin lama atau semakin konservatis institusnya semakin mudah dianggap sebagai musuh makanya agama dan segala macam yang berbau organized religion itu biasanya dianti dibenci oleh orang media zaman sekarang karena dianggap mengekang kebebasan kita untuk menemukan diri kita yang sejati dan otentik dianggap menghalangi dianggap tidak bisa melakukan apa yang Elsa Elsa namanya mau lakukannya let it go let it go gak bisa gitu ya oke nah ada beberapa problem yang Wilburn highlight di bukunya saya coba rework sedikit kalau kalian lihat di slide berikutnya gitu ya apa sih problem dari living a life atau menjalani hidup yang kita mungkin sadar gak sadar itu judulnya choose your own adventure atau choose your own identity atau juga dapat dikatakan a me centered life nah problemnya ada empat disitu yaitu kebebasan yang tidak terbatas perasaan tidak cukup gak pernah atau tidak cakep gak kompeten gitu ya adanya pilihan yang kebanyakan dan ada keinginan yang customizable yang terus berubah-rubah kita lihat briefly aja satu-satu dan saya harap makin kesini saudara bersama-sama bisa melihat problemnya nah kita betul harus akui gitu bahwa kita pengen ada kebebasan yang gak terbatas tapi problemnya begitu ada kebebasan yang tidak terbatas untuk memilih untuk menjadi untuk mengadopsi identitas dan sekarang identitasnya bukan aja pekerjaan tapi gender kita sekarang udah sering banget dengan istilah aku mau identify as dan bahkan sekarang udah mulai ini ya istilah yang teman-teman mungkin kenal bukan saja gender tapi gender assigned at birth ngerti ya maksudnya kalau udah google sendiri artinya kalau orang itu grow up dan merasa dia lahir sebagai biologi secara biologis pria tapi kemudian dia menjadi wanita maka pria atau dia punya maleness itu adalah gender assigned at birth tapi nanti dia growing up dia identitas sebagai wanita bisexual panseksual demi seksual dan seterusnya tapi problem dari memiliki kebebasan yang tidak tidak terbatas adalah hasilnya kalau kalian lihat di slide situ seringkali terjadi adalah kelumpuhan atau paralisis karena kita dianggap atau dipanggil untuk you can do anything kalau saya boleh tanya berapa banyak dari kalian yang sekarang nih ya bidang yang kalian lagi kuliah atau kerja itu persis sama sama yang orang tua kalian lakuin ada gak gak ada ya oh ada ada oke ada beberapa oke great ya tapi itu jarang kalau kalian ketemu sama mungkin bahkan not even generasi generasi orang tua kalian sekarang harus mungkin generasi 2 atau 3 di atas kebanyakan kalau misalnya papanya petani anaknya petani papanya punya toko roti anaknya punya toko roti papanya arsitek anaknya arsitek saya masih inget kalau kalian tau papa saya arsitek mama saya interior designer dan saya suka gambar dan tiap kali saya gambar tapi gambarnya gak pernah gambar gedung saya selalu gambarnya kartun gitu ya spiderman ninja turtles dan selalu saya paling gak suka komentar aduh pinter gambar ya pasti mau jadi arsitek saya dulu lagi kecil pengen jadi tapi saya gak suka kalau arsitek ya girvan tau gitu ya gambarnya kan harus exact gitu ya harus botol harus dimana dan saya suka liatin gambar apa yang gambar blueprint yang papa saya taruh di meja kerja saya gak pernah suka gitu nah anyway even di dalam diri saya yang kecil itu udah ada keingin untuk bebas dari apa yang orang tua saya lakukan kenapa? karena zaman kita memang mengajarkan you can do anything tapi akhirnya terjadi kelumpuhan paralisis karena ada begitu banyak pilihan out there begitu banyak kebebasan dan kita gak tau mana yang harus kita pilih yang berikutnya perasaan tidak cukup atau merasa tidak adequate akhirnya menyebabkan kita punya kecemasan yang berlebihan atau bertambah saya sempat sebutin ini kalau gak salah di kotba minggu lalu seperti mom apa itu mom shaming gitu ya punya anak bayi wah teman-teman instanya semua pada komen ya anggota keluarga di grup whatsapp kenapa gini kenapa kayak gitu gitu ya kamu kok sekarang kurus kamu kok sekarang gemuk gitu ya it's one of the reason saya gak mau meminimai isunya gitu ya salah satu dampaknya adalah zaman kita kita harus akui khususnya mungkin 10-15 tahun terakhir mental disorder seperti anxiety atau depression itu naik salah satunya saya gak bilang satu-satunya ya please don't understand me karena kita selalu merasa you are not enough you are never enough kalau kamu udah kalau kamu udah udah married kapan punya anak udah punya anak ininya dimana hospitalnya kok pilihannya banyak gitu ya makin kita itu apalagi kalau google search platform kayak banyak banget gitu kita jadi cemas dan kita cemas karena kita kita mau make sure am I making the right choice ini bener atau enggak gitu ya oke kita selalu merasa inadequate dan kita merasa seperti selalu di push entah untuk menjadi nomor satu atau setidaknya ngejelek-jelek amat dari tetangga kita selalu ada that expectation untuk be better be more have more yang berikutnya that pilihan yang kebanyakan juga seringkali menyebabkan discontentment saya yakin salah satu hal yang paling jadi penyakit kita hari ini adalah kita enggak happy padahal kalau dipikir pilihan kita lebih banyak banget kalau kalian ke supermarket aja ya cari sereal saya paling suka sereal itu sereal satu ale gitu sereal semua gitu ya mau pilih yang mana gitu ya dan kita seingkali berasumsi di jaman sekarang lebih banyak pilihan kita lebih bahagia betul kan kita enggak suka ya kalau misalnya pernah-pernah enggak ke toko jalan-jalan terus ada apa mah enggak ada apa-apa padahkan enggak bukannya enggak ada apa-apa tapi maksudnya enggak ada apa-apa yang cocok buat aku atau enggak enggak cukup banyak pilihan gitu ya kita berasumsi lebih banyak pilihan lebih banyak kebahagiaan tapi tapi problemnya sering seringkali adalah kita berpikir bahwa kita enggak tahu apakah kalau pun saya pilih ini apakah ini the best choice for me kita enggak pernah puas ini bicara soal kemarin sesinya Pak WP gitu ya pacarnya juga gitu ya saya ada udah mulai dating gitu ya terus eh either dikasih tahu atau lihat atau dengar gitu ya cowok harusnya apalagi sekarang suka ada posting instagram gitu ya tujuh tanda cowok dia mengasih kamu gitu ya dapet tanda dia pendengar yang baik gitu ya ini tanda dia calon cowok materi wah terus kita bandingin sama kita punya boyfriend girlfriend suami istri wah kayaknya dari lima dia cuma ada dua gitu itu pun dua aku udah diskon I've lowered my expectation gitu ya jadi kita selalu ngerasa enggak pernah puas enggak pernah diskonten dan itu kita apply ke semua area hidup termasuk milik gereja milik karim milik kerjaan sehingga kita di jaman ini hidup di dua ekstrim di satu ekstrim kita namanya comparison mania artinya kita enggak berhenti-berhenti bandingin diri kita sama orang lain kayak enggak berhenti-berhenti search google apalagi sekarang is available everywhere right gitu ya on the other extreme of comparison mania adalah commitment phobia kita enggak berani commit akhirnya karena aku takut kalau aku commit sama si A misalnya pasangan gitu ya nanti gimana kok kalau misalnya setahun kemudian datang my real soulmate gitu ya apalagi kalau udah nikah sama that's it gitu ya itu udah that's it the road is closed it's totally blocked kecuali kamu enggak punya hati dan pikir oke I'm just going to deal with this quote unquote life long relationship for 10-15 years enggak gitu ya makanya mungkin salah satu reason kenapa banyak yang takut akhirnya dating dan commit pacaran gitu ya apalagi kalau di gereja kan dikasih tau pacaran harus serius tujuannya pernikahan jangan main one wow that's that you're just making it worse kok Chris gitu ya jangan kalau bisa kita mau coba-coba kalau bisa ada pilihan gitu ya is it possible kemarin ada yang nanya di slido ya mungkin enggak ya sambil aku pacaran itu boleh lihat kandidat lain gitu ya nah kemarin wah kemarin lagi slido muncul semua cari siapa nih yang ketik karena dia tau so yang bersalah silahkan ini angkat tangan nanti gitu ya terus yang terakhir ironisnya sekali lagi kebebasan tidak terbatas perasaan yang tidak adequate pilihan kebanyakan itu juga berbarengan dengan keinginan yang terus-menerus berubah karena sekarang semua customizable mobil, hp, baju gitu ya semuanya customizable gender pun customizable kalau kalian bikin account baru di facebook kalau enggak salah kalian punya berapa sekarang 70-80 lebih pilihan untuk gender saya kadang yang 5 aja udah enggak nget definisinya kalian buka deh ini ada tabelnya gitu ya dan itu kadang-kadang juga enggak ngerti definisinya apa karena semua begitu customizable dan tragisnya apa yang kita pikir sebagai kebebasan itu ternyata malah tidak membebaskan kita sama sekali malah jadi ikatan buat kita si Wilbur di bukunya dia bilang yang ironis kalau kita ini sorry buat yang anak-anak yang suka frozen atau yang suka frozen gitu ya ironis ya waktu si Elsa nyanyi let it go itu dimana dia penyanyi di dalam castle dimana dia memenjarakan dirinya sendiri sebetulnya let it go let it go terus bikin castle jadi penjara buat diri sendiri gitu ya ini ada beberapa peran mati gitu ya whatever I done to my kids it's okay anak-anak kita juga nonton frozen dan as an art form it's very enjoyable bisa dibilang nah di slide berikutnya teman-teman kita kita sekali lagi diingatkan bahwa mungkin ini kesimpulan dari empat poin itu gitu ya at least the way I look at it hidup yang me centered pada dasarnya fokusnya adalah diriku akhirnya hanya melihat Tuhan sebagai a divine being yang cocok dengan selera kita tapi gak pernah sebetulnya dekat dengan kita dan ini mungkin salah satu reason kenapa kita merasa kehidupan rohani kita dangkal kita mengklaim Kristen kita bahkan mungkin ikut libat pelayanan punya semacam disiplin rohani rutin datang ke gereja tetapi Tuhan itu sepertinya distant gitu ya Tuhan itu cuman di pinggiran dia seperti cheerleader seperti lebih seperti supporter gitu ya dan hasilnya adalah a miscentered life will never lead to a deeper life ini maksudnya deeper life seperti yang Tuhan maksudkan dan ini teman-teman sebetulnya gak get any better di slide berikutnya ini ayat yang tadi saya baca ya Roma 6 ayat 21-23 dan buah apakah yang kamu petik daripadanya maksudnya dari hidup yang miscentered semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu maksudnya isolated gitu ya sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian sebab upah dosa adalah maut so all those things yang tadi sebutin a miscentered life choose your own identity itu endingnya mau saya mau introduce kalian ke yang balik lagi ke tadi di slide berikutnya New City Catechism 16 kita lihat ya apa itu dosa tadi dosa adalah menolak atau mengabaikan Allah di dunia yang ia telah ciptakan memberontak melawan dia dengan perhatikan hidup tanpa menghiraukan dia jadi ada seperti perbedaan antara pilihan hidupku identitasku apa yang mau kejar dengan siapa Tuhan dan hidupku kita gak peduli we don't even bother gitu ya dan juga tidak menjadi dan melakukan apa yang diharuskan dalam hukumnya sehingga akibatnya adalah kematian kita entah kematian sementara maupun kematian kekal dan kehancuran seluruh ciptaan nah di slide berikutnya saya mau introduce kalian kedua jalan besar so jalan besar yang pertama di Roma 6 adalah jalan yang disebut sebagai the sin freeway so the sin freeway kalau kalian baca Roma 6 itu sebetulnya terdiri dari ini ya stop point mulai dari diperbudak oleh dosa bebas dari kebenaran artinya tidak mau melakukan kebenaran tidak mau mengalign hidup kita dengan kebenaran tidak mau tunduk pada kebenaran rasa malu artinya isolated dari Tuhan dan satu sama lain dan akhirnya ini freeway ini kalau kalian terusin sampai ke ujung sampai pada mana maut eternal death oke jadi itu satu satu rute atau satu jalur yang yang pada dasarnya setiap kita yang lahir di dunia ini kita lahir di freeway ini nah kita mungkin ngelajuin ada yang cepat 100 kilometer ada yang ngebut ada yang mungkin cuma 20 kilometer ada yang jalan kaki ada yang pakai sepeda ada yang pakai skuter ada yang pakai otomatik skuter tapi kita semua di freeway yang sama guys it doesn't matter lah bahkan keluarga kalian Kristen, Islam, Buddha gak ke gereja it doesn't matter kita semua di sin freeway karena kita lahir pada dasar mengatakan I can choose my own destiny I deserve to be free aku deserve untuk menentukan pilihanku sendiri entah Tuhanku pasanganku seterusnya dan seterusnya tapi Paul dengan jelas mengatakan kalau kita lihat di Roma 6 ini menunjukkan hidup yang diperbudak oleh dosa bebas dari righteousness dari kebenaran mengakibatkan rasa malu dan akhirnya itu mau so Tuhan tuh fair Tuhan udah kasih istilahnya kayak warningnya di depan saudara-saudara bahwa this is the way that you are you are your own jadi kalau kalian merefleksikan hidup kalian sehari-hari pikirin seminggu sebulan satu tahun lima tahun terakhir is this the future of my life sampai sekarang walaupun aku ke gereja pelayanan udah di baptis katekisasi most likely kalian sebetulnya masih di sin freeway dan udah jelas akhirnya upah dosa adalah maut nah is there another way kalau di gambarnya emang gak ada gambar lain dan kalian kalau udah cukup lama di gereja tau lah ini pasti uji-uji ada solusinya kita bersyukur jawabannya yes tapi untuk untuk mengerti itu saya mengundang kita untuk backtrack sedikit dari Roma 6 dan di slide berikutnya itu udah ada well sebelumnya konteksnya itu Roma 5 nah di intinya saudara dari Roma 1 sampai 4 masuk ke pasal 5 Paulus berusaha menjelaskan bahwa seluruh manusia tanpa terkecuali itu ada dalam kutuk dan hukum murka Allah layak menerima kutukan dan penghakiman atas dosa mereka tetapi Kristus datang untuk menebus mereka dan memerdekaan mereka melalui kematian dan kebangkitannya oke dan sampai di puncaknya pasal 5 Paulus begitu apa ya begitu clear menjelaskan betapa mulianya anugerah Tuhan sampai-sampai dia mengatakan seperti ini dimana dosa bertambah banyak disana kasih karunia melimpah-limpah supaya sama seperti dosa berkuasa di dalam alam maut demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita dan yang yang Paulus lakukan adalah presentasi injil mungkin agak mirip yang saya lakukan semalam untuk menunjukkan betapa kita sebagai manusia tidak punya andil sama sekali untuk keselamatan kita dan bahkan bisa dibilang dosa kita yang begitu bertumpuk 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 itu bukannya alasan untuk Tuhan nolak kita malah justru one of the best reason untuk kita datang pada Tuhan dan diterima melalui kematian dan kebangkitannya Yesus kalau gak salah Jonathan Edwards yang bilang ya the only thing yang kamu contribute terhadap keselamatan kamu adalah dosa yang membuat kamu harus diselamatkan jadi kamu tuh gak kontribusi apa-apa ada seorang tokoh puriter mengatakan aku menaruh semua perbuatan jahat dosaku di satu tumpukan dan menaruh semua perbuatanku yang dari yang paling lumayan sampai yang paling baik ditumpukan yang sama lalu aku lari ke salib Kristus pada dasarnya mengatakan there is nothing that we can do in this life or the next yang bisa bikin Tuhan bilang aduh lumayan si Richard gue selamatin dia deh gak ada nothing semuanya hanya melalui dandan di dalam oleh Kristus itu clear seperti kristal dari rumah 1 sampai 5 dan Paulus seperti seorang pengajar dan dosen yang baik mengantisipasi kira-kira next question dan teman-teman biasanya kalau saya share injil sama orang dan udah ceritain kan dosa terus biasanya orang tanya pak kok itu solusinya apa saya jelasin injil keselamatan biasanya muncul pertanyaan yang berikut ini yang kira-kira mirip di awal Roma 6 tapi sebelum sampai situ saya mau kasih kalian semacam bird's eye view Roma 6 itu lagi ngapain mari kita lihat di saat berikutnya ini kayak semacam rough structure nya gitu ya oh ada disitu thank you jadi ayat 1 sampai 11 itu pada dasarnya mengatakan bahwa setiap orang Kristen telah mati terhadap dosa karena kita telah dipersatukan dengan kematian dan kebengitan Kristus nah ini sebentar kita akan lihat artinya apa nih dipersatukan dengan kematian dan kebahagiaan Kristus lalu lihat 12 sampai 14 yang juga tadi saya bacain kita sekarang bebas kita sekarang dibebaskan dan dimampukan untuk mempersembahkan seluruh hidup kita pada Allah nah nanti di Roma 12 ayat 1 ini diulang lagi karena begitu besar oleh karena rahmat Allah maka persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kebanyakan kalian tahu ayat ini ya nah ayat 15 sampai 23 itu bicara sehingga risetnya kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan sebagai orang Kristen sebagai orang-orang yang berdalam dalam Kristus kita seharusnya memilih hidup bagi Allah karena inilah satu-satunya jalan mundur di hidup yang kekal ingat tadi ada dua road ya oke nah pertanyaannya apa sih mungkin tadi kalian udah dengar pertanyaannya mari kita lihat slide berikutnya jika demikian apakah yang hendak kita katakan bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu kok gitu nah ini biasanya saya ditanya kayak gini kok gitu Pak jadi orang Kristen enak ya Yesus udah lakuin semuanya tinggal percaya sama dia gitu ya terus di baptis kan semua udah di cover nih Bapak udah jelasin ya dari dulu sekarang selamanya semuanya di cover sama Yesus dan dia clear dan dia ngerti kok gitu ngapain saya berbuat baik lagi Pak kok gitu boleh dong udah jadi Kristen nih ya ceritanya di baptis hidupnya kayak setan gitu ya butuh-butuh kayak kayak bajingan tapi udah dapet nih kemarin kita ini ada sekitar berapa kemarin 15-20 orang jangan tidur ya saya tau saya udah bilang saya spoil half my sermon gitu ya kita kemarin tanya jawab sampai hampir jam 12 pretty much about the same thing tapi please stay tuned jadi kayak udah dapet nih tiket nih artinya udah dapet nih tiket ya hidup seperti setan di dunia ini nanti gitu ya begitu mau mati at least I got my tiket dan nanti begitu toh nanti begitu aku mati aku tinggal tunjukin tiketku dan Tuhan kayak kayak udah udah kes kakmat emang sih lu hidupnya kayak setan tapi lu udah punya tiket gitu ya I have no choice but to let you in itu kira-kira pertanyaan nih bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasihkannya itu jawabannya sekali-kali tidak itu ada terjemahan bahasa Inggris lainnya certainly not God forbid may it never be absolutely not intinya Paulus mengatakan you got the wrong idea mate gitu ya dan pertanyaan berikutnya di ayat 2 itu pada dasarnya merupakan tema big question dari rumah 6 thank you bukankah kita yang telah mati bagi dosa sorry bukankah kita telah mati bagi dosa bagaimanakah kita masih bisa hidup di dalamnya jadi jawab majanya jelas-jelas no di ayat 3 sama 4 ini gak ada slide saya akan bacain atau tidak tahu kalau kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus saudara ini by the way bukan bicara baptis soal ini ya upacara baptisan ini adalah satu istilah yang pada dasarnya kamu tuh sudah dicemplungkan sudah disatukan bersama dengan Kristus ya telah dibaptis dalam kematiannya masih ayat 3 dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya perhatian ayat 4 sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru nah teman-teman untuk ilustrasi ini saya sudah ada tiga volunteer yang dengan suka cita mempersembahkan tubuh mereka buat kita so saya mengundang siapa Daud Agaton sama Peter tolong ke depan mereka udah tau posisinya please take your position kita akan melihat secara secara visual saya tau saya bisa tunjukin di slide tapi you know gak ada salahnya kita tunjukin secara ini so Peter disini kira-kira disini tadi disini Daud disini oke nah Agaton teman kita ini menggambarkan kita semua he is us ya yang kebetulan namanya Agaton nah Peter disini adalah si setan kuasa jahat kegelapan saya tau tampaknya gak kayak setan tapi just just take it dan Daud disini adalah Yesus saya tau tampaknya gak kayak Yesus tapi just pura-pura make believe jadi kita semua lahir di bawah kematian di bawah kuasa si jahat oke kita semua dead in sin seperti kata Paulus di surat yang lain Agaton kamu semua kita semua ada disini oke waktu Yesus mati dan dikatakan kita dipersatukan dengan kematiannya oke dia mati bagi seluruh dosa yang kita pernah dan akan lakukan ditanggung itu sebaiknya pada hari kematiannya dia mengatakan hatiku sangat takut seperti mau mati rasanya Yohanes membatus mengatakan lihatlah anak dombalah yang apa menanggung dosa seluruh isi dunia artinya dosa seluruh manusia Yesus mati menanggung dosa mengalahkan dosa membayar dosa apa yang terjadi begitu dia bangkit dari kematian itu sebabnya kita merayakan hari ini Yesus harus bangkit dari kematian saya gak ada waktu buat jelasin tapi nanti kalau pas tanya jawab kalian boleh tanya saya percaya kebangkitan Yesus dari kematian adalah bukti peristiwa mujizat dalam sejarah yang paling bisa dibuktikan bahwa it happened kalau kamu mau tau gimana nanti kita bisa tanya jawab pokoknya percaya deh Yesus bangkit dari kematian dan bangkit in space time artinya bangkit dalam sejarah bukan dalam imajinasi kita bukan dalam bukan secara spiritual nah waktu dia bangkit dari kematian kayaknya Pak Senjaya sempat bilang artinya Allah mengatakan bahwa the payment is fully received there is no more to pay paid in full istilahnya bahkan waktu dia menyerahkan nyawanya terakhir salah satu yang dikatakan adalah apa tetelestai it is finished dan di dalam grammar Yunani artinya sudah selesai dan tidak perlu diulang lagi sampai selama-lamanya itu di Inggris gak ada itu a particular form of tense yang artinya sudah selesai gak perlu diulang lagi selama-lamanya yang terjadi pada kita yang percaya pada Yesus pada Agaton waktu dia percaya sama Yesus bukan hanya dia disatukan dengan kematiannya Yesus mati bagi dosanya tetapi waktu dia percaya Agaton berpindah ini kan di baptis dari mati pindah thank you ganti pemilik dia sekarang makanya waktu dari tadi berapa kali Paulus bilang di Roma 6 mati bagi dosa bukan berarti gak bisa berdosa lagi tetapi mati in relation to sin mati terhadap hidup di kerajaan yang lama mati terhadap relasi si Agaton dan kita semua yang percaya Yesus terhadap apa ya ikatan kita terhadap kuasa jahat dan kuasa kegelapan dan sekarang sudah menjadi milik Yesus bagi kebenaran boleh berikan applause silahkan duduk thank you hopefully quite clear jadi itu penjelasannya waktu dikatakan mati dan bangkit bagi Kristus ini bukan sekedar ungkapan teologi yang manis yang enak didengar tapi ini pada dasarnya melukiskan apa yang dia katakan bukankah kita yang telah mati bagi dosa artinya sudah sudah pindah nih ya sudah ganti kesebelasan bisa dibilang sudah ganti tim bagaimana kita masih bisa hidup di dalamnya perhatikan 5-6 ada di slide sebab jika ini perhatikan ini kalau kalian baca ini sama lihat tadi teman kita bertiga ini lebih make sense hopefully gitu ya sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya sebab kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa teman-teman yang luar biasa dari doktrin bahwa Yesus adalah Adam yang terakhir artinya waktu Yesus disalib dia sebetulnya sedang mati bagimu artinya kematianmu yang harusnya kamu tanggung akibat dosa dia sedang tanggung disitu in a very true sense setiap orang Kristen sudah mati 2000 tahun lalu kita lagi bahas wahyu kan bicara akhir jaman dan akhir jaman itu kan bicara penghakiman hari dimana Allah akan menghakimi dan menghukum setiap dosa manusia yang terjadi waktu Yesus datang ke dunia dari surga dan mati bagi kita penghakiman yang harusnya terjadi nanti itu seperti di bring forward ke 2000 tahun lalu jadi penghakiman yang harusnya terjadi nanti bagi semua manusia itu dimajukan ke 2000 tahun lalu dan anak domba Allah yang diutus dan ditetapkan untuk menangguh seluruh dosa manusia melakukan hukuman yang kamu dan saya dan kita semua sebetulnya patut itu yang artinya mati dalam Kristus artinya artinya mati bersama-sama dengan dia dipersatukan dengan kematiannya makanya dibilang disitu kan supaya kita tidak lagi menghambakan diri pada dosa tidak lagi punya relasi istilahnya kalau pacaran sudah putus terus gitu ya gak balik lagi gak kontak lagi gitu that's it I'm not going to see to talk to have anything to do with you again at 7 di slide berikutnya sebab siapa telah mati ia telah bebas dari dosa sekali lagi ini bukan berarti bebas dari perbuatan dosa bebas gak pernah bikin salah saya kan kalian udah tau perjalanan baru kalian enough untuk tau bahwa Paulus pun ngakui kita masih berdosa masih bikin kesalahan tapi artinya free in relation to sin bukan berarti tidak akan pernah berbuat dosa lagi tetapi tidak perlu berbuat dosa lagi kita sekarang punya identitas baru dalam Kristus kita sekarang seperti kalian lihat di slide berikutnya diingatkan bahwa anugerah keselamatan ini cara lain untuk bicara tentang Roma 6 ya bukanlah surat izin untuk tetap hidup dalam dosa melainkan surat kuasa untuk terus hidup bagi kebenaran anugerah keselamatan bukanlah surat izin bukanlah license to sin tetapi license to kill sin kita sekarang punya power kita sekarang punya kuasa kita sekarang dimampukan untuk tidak berbuat dosa untuk hidup bagi Tuhan untuk hidup menyenangkan Tuhan nah tadi kita ada makanya di slide berikut ayat 11 demikianlah bahkan Paulus bilang hendaklah kamu memenangnya think about yourself this way from now on kok kalian gak ingin ini ingat tiga teman kita yang tadi gitu ya buat kalian udah percaya Yesus kalian seperti Agaton kamu tadi udah pindah dari death to life with Christ kamu telah mati bagi dosa ya kan terus udah pindah kan udah di baptis udah di makanya di berapa tradisi gereja baptisan itu dicemplungin kan karena cemplungin itu menggabarkan seperti dikubur terus dikeluarin lagi dari air gitu ya kayak tadi kan itu kayak seperti dicemplungin terus dikeluarin kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus sekali lagi ini bicara tentang tentang the gospel kamu sekarang punya hidup baru hidup yang Allah berikan pada kita bukan sekali lagi bukan karena jasa perbuatan kita tetapi karena Yesus Kristus oke kalau kita boleh balik ke bagian tadi di slide berikutnya choose your own identity nanti kalau teman-teman mau saya mau dan happy buat kasih slide-nya so ada problem kebebasan tidak terbatas perasaan tidak cukup pilihan kebanyakan keinginan yang customisable that's a me centered life saya harap tengah-tengah ini ada yang bilang oh that's it I'm going to live like this this is good enough for me hopefully gak ada yang mikir kayak gitu ya oke panggilan kita saudara sebagai anak-anak Tuhan bukan choose your own identity tapi di slide berikutnya be bukan be who you are be who you already are in Christ zaman culture kita kan bilang be who you are be true to yourself the gospel Injil mengatakan be who you already are in Christ inilah the gospel centered life dan situ ada antidote nya untuk kelumpuhan akibat kebebasan tidak terbatas the god centered life memberikan kita kebebasan untuk bersandar karena kita satu dengan Christus untuk kecemasan yang berlebihan yang merasa tidak pernah cukup the god centered life memberikan kita perasaan dipenuhi bukan aja perasaan ya guys tapi di kenyataan bahwa kita diterima sepenuhnya karena kita satu dengan Christus untuk ketidakpuasan karena banyaknya pilihan hidup the god centered life atau Injil memberikan kita kepuasan oleh kehadiran Allah karena kita satu dengan Christus untuk kehilangan kebebasan karena keinginan kita yang berubah-rubah yang selalu pengen di customize kita sekarang punya kebebasan untuk hidup for righteousness untuk hidup benar karena kita satu dengan Christus Paulus di surat Filipi kalau gak salah mengatakan aku pun perlu belajar untuk contentment ini satu encouragement buat kita saudara kalau Paulus yang nulis perjalanan baru aja perlu belajar berarti saudara dan saya juga perlu dan bisa belajar dan ini pada dasarnya adalah true freedom ya saudara tahu kebebasan itu bukan artinya bebas berbuat apapun yang kita mau ya lulus ras yang sering kita pakai adalah ikan itu bebas tapi selama dia di air dia bebas lakukan apa yang dia mau kalau dia bilang aku pengen bebas tapi gak pengen di air dia keluar dari kolanya masih bebas gak gak bebas jadi bebas itu bukannya gak ada batasan bukannya gak ada boundaries ini kongsa Tim Keller yang bilang ya tapi kebebasan itu bukannya gak ada batasan tapi memiliki batasan yang benar having the right kind of binaries jadi teman-teman ya memiliki a God-centered life itu bukan berarti kita kan sering bilang oh aku harus menjadikan Yesus pusat dalam hidupku yes that's true tapi kalau kalian tahu Yesus itu siapa dan apa yang dia tutup dalam hidupmu maka kalian tahu Yesus gak bisa sekedar jadi pusat hidupmu dia harus jadi pusat dan seluruh hidupmu dia gak bisa sekedar jadi satu list di agenda kalian terus ada ada kategori jam 9 sampai jam 10 pagi namanya Yesus sisanya it's all mine kita mungkin lebih sering kayak gitu ada waktunya hari minggu ke gereja tapi ibadah kita gak lebih panjang daripada makan siang setelah gereja dan setelahnya kita pada dasarnya beribadah pada berhala-berhala hati kita sudah Yesus bukan saja di pusat hidup kita tapi dia adalah seluruh hidup kita dan itu yang menutup Roma 6 di slide berikutnya tetapi sekarang setelah kamu sekali lagi dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba atau budak Allah kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan dan kesudahannya ialah hidup kekal nah ini ayat yang tadi saya cuma sengaja potong sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita saya bayangkan kontrasnya ini it cannot be any more different upah dosa itu dia bilang ya kamu kamu berdosa itu seperti kerja kerja sama bos yang kelihatannya bikin kasih kamu pleasure happiness meaning of life ingat last night ada apa eight things yang people cari tapi gak bisa dapetin kejar kejar dan kadang kita bisa dapetin dari karir dari kita dapet residency dari dapet kerjaan dapet pasangan punya anak we have all that we have the pride kita punya pialanya kita tunjukin social media dan orang-orang amazed oh you're such a good mom you're such a good dad lu bahkan bisa dibilang lu pendeta yang luar biasa berkuasa dan seterusnya tapi apa kita bekerja dengan upah mau karena kita kedapatan hidup hanya bagi my own identity my own purpose my own agenda kontrasnya yang menarik adalah katakan upah dosa adalah maut tapi dari Allah karunia Allah dia gak bilang upah kebaikan adalah hidup tidak kayak gitu jadi kalau upah dosa adalah maut kita berusaha kerja keras terus kita mati karunia itu bukan satu yang kita kerjakan tapi satu yang kita terima we receive it by faith gak ada cara lain sodara untuk bisa datang pada Yesus lain datang dengan tangan kosong dan mengakui Tuhan aku gak punya apa-apa aku bukan apa-apa dalam naturku aku dalam musuhmu pembencimu aku deserve everything the worst hell itu aku pantas terima tapi engkau telah memberikan hidup engkau dalam anakmu dan aku dengan suka cita menerimanya dengan segala kenendahan hati dan ucapkan syukur itu sebabnya kalau kita lihat di saat berikutnya selain ada sin freeway ada satu road yang lain di Roma 6 yang namanya righteousness highway yang tadi mengatakan choose your own destiny identity sorry righteousness highway mengatakan be who you already are in Christ ini saya cuman pada dasarnya copy paste dari Paulus kita menjadi budak Allah menjadi hamba Allah saya seringkali agak tergelitik apalagi khususnya di culture gereja Indo wah ini ya kamu hebat bukan hebat lah maksudnya kamu luar biasa sama aja kali ya luar biasa sekarang jadi hamba Tuhan karena saya mau tanya balik kalau saya hamba Tuhan kamu hamba siapa gitu ya kesannya kayak saya tahu lah kalau di beberapa gereja itu hamba Tuhan artinya pendeta penginjil pekerja full time tapi kita harus ingat teman-teman we all serve something or someone jadi gak ada yang namanya sekelompok these special people namanya hamba Tuhan punya detail privilege dan segala macem dan this bunch of other people itu orang Kristen biasa yang yaudah kita mah nunggu Tuhan datang let this bunch of people do the hard work gak ada gitu ya kita semua either kita hamba Tuhan tadi ya si siapa Daud yang nama kayak Yesus atau kita hambanya setan by the way ya hamba setan itu bukan berarti kalian gereja setan terus gambar pentagram pake lilin terus pake krudu gitu gak kayak gitu kalian bisa jadi a good mom a good dad punya karir bisnis yang baik dan hidup very moral gitu ya very dihormati di masyarakat jadi tokoh masyarakat tapi selama yang kamu sembah bukan Yesus yang mati dan bangkit kamu berarti menyembah tim kesebelasan yang lain gak ada yang namanya siapa yang pernah nonton saya bukan penggemar bola tapi satu disini ada banyak gitu ya pergi ke stadium dan semua pake clothes segala macam terus kalian pake baju netral jadi bukan di grupnya kalian beri tengah-tengah yang grup satu menang sorak grup yang menang sorak I mean it can be done gitu ya tapi that's not how you're supposed to be begitu kalian udah pilih dan align dengan satu grup kalian pasti bakal sorak dan mendukung dan mencintai grup yang itu sin freeway righteousness highway lihat pattern hidup kita selama ini apa yang menghiasi hidup kita it's one of the ways untuk kalian tahu kalian sebetulnya sedang berjalan menuju maut atau menuju hidup yang dekal selanjutnya hidup yang God centered hanya datang karena kita telah dipersatukan dengan Kristus dan di dalam dia kamu dan saya kita semua memiliki Tuhan yang dekat dengan kita bukan Tuhan yang distant ya kata-kata tadi dan melibatkan kita ke dalam ceritanya teman-teman bagi saya tiap kali yang mengingat dan mendalami dan membaca dan mengimani kembali iman Christendash always something yang really really fresh kalian suka nonton film gitu ya dan kadang-kadang a lot of things yang terjadi kita kan suka nonton film karena ada sense of identification betul gak kita yang masih single oh andaikan aku seperti ini gitu dicintai dikasih walaupun gue jelas oh tapi akhirnya happy ending tapi you know right begitu lampu bioskop mati atau begitu episode-nya selesai begitu kalian tutup itu laptop what happened you are still you you are still miserable kamu tetap gak bisa apa terbang dan gak bisa ngalain ngalain masalah dunia gak bisa ngalain the big bad guys masih ada ada zillions of issues right yang in your life yang just gak beres-beres tapi yang amazing dari Injil adalah kalian bisa datang entah di kebakaran minggu baca Alkitab you know bahwa bukan aja it's real tapi the main character itu Tuhan sendiri actually include kalian ke dalam ceritanya kalian mungkin kelas 1 dulu you close your bible atau tutup appnya kalian tau this is real this is true dia include termasuk waktu cerita hidupku saat ini lagi very broken very painful Tuhan gak bilang oke ya yang datang cuma yang ini yang kotba yang gurus kalau minggu yang payanan you guys yang masih kacau balau di luar situ kalau bisa jangan keliatan dari tempat kayak gitu ya let us not see you enggak justru makanya dibilangkan di Alkitab Allah itu dekat mereka yang remuk hatinya yang broken yang rusak dia mau kita semua he wants all of us dia include kita dan dia terima kita dan dia mau kita dan itu sebabnya a God-centered life is always new always deeper dan yang lebih beautiful lagi it lasts forever saya masih ingat ikut camp bukan di gereja ini di gereja lain beberapa tahun yang lalu dan camp yang sangat exciting dapat banyak berkat Tuhan gitu ya dan ada pembicara campnya saya bilang mungkin ya kalau pergi red-red ini saya enggak berani klaim kita sama adalah the closest experience we have of heaven kalau pulih kan kerasa kayak gitu ya dan saya masih ingat itu hari terakhir seperti sekarang hari terakhir gitu ya ada satu teman kita lagi nongkong ngeliat cendela terus terus saya cuma nyampein hey namaikan Daniel Daniel it's the last day it's the last day dia sedih banget dia enggak pengen gitu ya balik ke Melbourne dengan ngelakuin semua laku dan sampai kita teman-teman pada datang dan ngelaku it's okay it's okay maksudnya it's not the end of the world gitu ya tapi we feel it right kita kita tahu disini semua sementara tapi guys bersama dengan Tuhan kita tahu kita nanti punya something yang bakal last forever oke nah teman-teman ada dua dua mungkin beberapa ini kali ya sebelum saya tutup dua dua alternatif lah sekali lagi kalau di ya di slide berikutnya tolong jadi pertama kalau kita hidup me centered choose our our own identity maka waktu kita bangun pagi atau sebelum tidur atau whatever during the day maka kebanyakan apa ya istilahnya lagu atau noise seperti kata Pak Hugh kemarin atau apa yang muncul di benak kita ini pertanyaan seperti ini what do I want apa artinya bagiku who am I in this place atau aku harus ini harus itu dan seterusnya tapi kalau kita dalam Kristus kalau kita mau jadi be who we already are in Christ it's so beautiful karena pertanyaannya bukan aja what would Jesus do kemarin kita udah liat kritikannya dari Pak Paulus gitu ya tapi apa yang Yesus mau lakukan di dalam dan melalui kita dan saya suka sekali si Rankin Wilburn bilang why don't we ask the question what should we do artinya aku dan Yesus karena Yesus bukan someone out there yang kita gak ngerti kendaknya dia ada di dalam kita melalui rohnya jadi kita bisa kata Tuhan apa yang perlu kita lakukan hari ini apa yang kau sedang kerjakan dalam hidupku apa yang kau mau aku pelajari hari ini atau in what way kau mau aku berubah itu arti kita menghidupi identitas kita already in Christ sudah bayangkan seorang istri yang yang misalnya punya seorang suami yang sangat ya ini ya kebalikannya semua yang Pak WP bilang kemarin gitu ya gak becus jahat abusive pokoknya salah dikit wah dicaci maki gitu ya dan disakiti kalau ketemu wah suaminya selalu emang gue punya istri itu wah kayak kambing binatang segala pokoknya dikina gitu dia feel years and years and years and years and years of pain traumatic dan in a lot of pain dan one day katakanlah suaminya meninggal suaminya meninggal dan oleh anugerah Tuhan si istri ini bertemu dengan seorang pria lain yang puji Tuhan baik perhatian gentle dan all that gitu ya tapi kalau kalian bayangkan misalnya mereka menikah dan mereka mulai tinggal bersama saya gak bayangin si istri itu kalau dia masih membawa luka dari relasi yang lama katakanlah dia gak sengaja pecahin piring gitu ya atau salah beli belanjaan mungkin di dalam hatinya ada apa ketakutan wah gila gue pulang kayak digampang gue pulang ditabokin atau gue pulang diejekin dibilang lu binatang dan segala macam apa yang terjadi balikkan kalau si istri selalu rumah kayak gitu gak pernah mau pulang ke rumah selalu ketakutan gitu ya menurut kalian istri harus ngapain I think one of the thing yang istri bisa lakuin adalah belajar mengenal suaminya saya tau ini ilustrasi gak perfect ya gak ada suaminya perfect dan itu yang harus kita lakukan dalam kristus be who you already are in Christ siapa di dalam kristus kita bisa belajar untuk ingat bahwa kita diampuni kita dikasih kita ditebus kita ciptaan baru kita mempelai wanita kristus kita domba kristus kita teman kristus kita anggota keluarga kristus kalau tadi paulus pakai bahasa peperangan gitu ya kita kenakanlah perlengkapan senjata kebenaran kita tentara surgawi kristus untuk berperang melawan kejahatan dan kita diingatkan sekali lagi saudara-saudara bahwa di dalam kristus saudara dan saya itu punya punya new opportunity fresh opportunity bukan aja hari ini tapi every single day untuk melihat kepada kita punya suami surgawi kita dan tahu berbeda dengan cara si iblis melakukan kita akhirnya bawa kematian dia akan melakukan kita dengan gentleness dengan tenderness dengan firm dengan truth tapi pada akhirnya akan bawa kita pada hidup yang kekal mari kita berdoa saya tahu saya gak bicara sama semua orang tapi saya harap berapa kategori ini membantu buat teman-teman yang ada ruangan ini untuk mulai berpikir dan berdoa kepada Tuhan kalau kalian entah kalian betul-betul sadar kalian bukan berikut kristus atau kalian bahkan gak tahu sama sekali atau bahkan setelah berapa hari ini sadar aku kayaknya bukan berikut kristus yang sejati selimpah sih yang kalian bisa lakukan adalah memakai entah kotba ini atau hari ini sebagai kesempatan atau perumulan untuk berbalik pada kristus kalian bisa just say asimful Tuhan aku berdosa aku butuhkan kau please help me dan tolong kasih tahu salah satu dari kami saudara-saudara supaya kalian bisa follow up yang bagus kalau kalian sudah mengikut kristus yang entah berapa lama kalian sudah mengikut dia mungkin yang kita butuhkan hari ini sekali lagi diingatkan bahwa aku perlu terus belajar dan bertumbuh mengenal dan mengasihi kristus seperti lagu yang tadi kita nyanyikan knowing you there is no greater thing tapi saya suspek tapi saya suspek saudara kebanyakan dari kita mungkin stuck mungkin kita pengikut kristus yang sejati mungkin kita betul-betul pernah mengalami anugerah dan kasih karunnya dan kita tahu bahwa kita diselamatkan tapi seringkali kita lebih sering hidup me centered daripada God centered pertanyaan hidup kita seringkali apa yang aku mau apa artinya bagiku aku harus begini begitu dan biarlah ini menjadi hari dimana kita mulai bertanya Tuhan apa yang kau mau kerjakan apa yang kau mau aku pelajari apa yang kau mau aku berubah saya kasih saudara-saudara untuk tergantung kategori apa saudara gitu ya ambil waktu sekitar 20-30 detik waktu doa udah itu saya akan tutup